Kita ke sorotan lainnya, sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mendapatkan honor pemakaman COVID-19 sebesar lebih dari 70 juta rupiah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember mengakui adanya honor sebesar 100 ribu rupiah per pemakaman sesuai peraturan bupati. Dokumen sejumlah pejabat di Kabupaten Jember, Jawa Timur menerima honor untuk pemakaman COVID-19 beredar di masyarakat. Dana sejumlah lebih dari 70 juta rupiah diterima bupati dari setiap pemakaman. Besar dana yang diterima pejabat adalah 100 ribu rupiah per pemakaman. Dana penerimaan ini diatur di peraturan bupati yang menyatakan adanya honor kepada tim pengarah, yakni bupati dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember serta timnya. Anggota DPRD Jember pun mempertanyakan adanya dana tersebut. Dalam tim pemakaman COVID-19, nilainya memang tidak sekitar hanya 100 ribu rupiah yang dimakamkan. Namun menjadi fantastis ketika dikalikan dengan 705 jumlah mereka masyarakat jumlah yang meninggal karena kebapal COVID-19. Mereka adalah pejabat pemerintah daerah yang digaji oleh negara dan mendapatkan patung jangan diluar gaji. Yang kedua, mereka tidak ikut di dalam prosesi pemakaman. Sementara itu, Bupati Jember Hendi Siswanto menyatakan bakal mengembalikan honor pemakaman COVID-19 sebesar 70 juta rupiah ke khas daerah. Selanjutnya, dana pengembalian itu akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Honor pemakaman itu benar, itu benar bahwa kami ada tim yaitu tim pemakaman khusus untuk COVID-19. Ya, disitu saya sebagai Bupati itu di posisi pengarah dan sebagai yang bertanggung jawab itu Bapak Sekda, sedangkan yang ketuanya itu Kepala BPPD. Kementerian Kesehatan menyatakan tidak mengetahui jika ada dana yang dikeluarkan untuk memberikan fee kepada Kepala Daerah dari tiap kasus kematian COVID-19 di daerah. Kemenkes menyebut hanya mengatur biaya untuk tenaga kesehatan dan rumah sakit. Sementara aturan terkait biaya pemakaman jenasa menjadi aturan pemerintah daerah. Jadi, kalau ini tidak termasuk di dalam yang kita atur. Kalau terkait tindakan pengurusan jenasa ini sendiri, itu memang ada tarif untuk pengurusan jenasa dan itu memang sudah ditentukan ya melalui penentuan tarif. Baik oleh itu tentunya Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah tarif rumah sakit di BLU ya, ataupun juga tarif yang ditetapkan melalui perendah. Kalau ini kita tidak tahu ini pengaturan di pemerintah daerah ya tentunya terkait hal ini. Mungkin bisa dikonfirmasi dengan pemerintah daerah seperti itu. Terima kasih telah menonton!